Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan channel JOLM Oke pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Cara membuat stiker dengan karakter wajah kita sendiri ya teman-teman Dan nanti kita bisa mengirim melalui WhatsApp ya teman-teman Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke tutorial Seperti biasa, mohon teman-teman klik subscribe Dan tekan pada tanda lonceng Untuk selalu mengembangkan video tutorial menarik lainnya Dari channel JOLM ya teman-teman Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke tutorial Yang pertama teman-teman harus memiliki sebuah aplikasi Aplikasi ini bisa teman-teman download di Playstore ya Oke disini saya langsung menampilkan aplikasinya Yaitu bubble keyboard ya teman-teman Oke aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan pada Playstore Mari kita install Oke langsung kita install saja Aplikasi ini berkapasla 23 MB saja ya Oke teman-teman, jika sudah terinstall mari kita buka Nah jika keluar seperti ini teman-teman, klik accept saja ya Kita izinkan ya teman-teman Kirinkan bubble keyboard untuk mengakses kontak Oke kita izinkan lagi Nah disini pada tampilan ini Aplikasi ini meminta kita untuk melodin memakai nomor HP ya Usahakan pakai nomor HP kita sendiri atau HP yang aktif Agar nanti ketika dikirim kode konfirmasi Kita mengatahuinya dan bisa kita login masuk ya Kita carikan disini wilayah kita yaitu Indonesia Kita pilih Indonesia Dan kita isikan nomor HP ya Kita mulai isikan dengan angka 8 ya teman-teman Tidak usah pakai 0 ya Jika sudah mengisikan nomor handphone Teman-teman pilih tanda panah Maka kita akan dikirim kode Dari aplikasi ini Untuk kita isi ya teman-teman Jika teman-teman ketika mengirim kode Maka tidak kunjung masuk Teman-teman bisa pilih kirim ulang kode Teman-teman tinggal saja pilih kirim ulang ya teman-teman Kita tunggu sebentar Maka kodenya nanti akan masuk sendiri ya Oke teman-teman bisa dilihat Kodenya sudah masuk 8668 Jika sudah mengisi kode Kita pilih tanda panah lagi Maka akan dibawa ke aplikasi layak utamanya Nah jika minta seperti ini Kita aktifkan saja Oke kita aktifkan Kita aktifkan bobol keyboardnya Lanjut Oke teman-teman Aplikasinya siap digunakan ya Nah untuk cara memasukkan atau Men-input foto kita ke aplikasi ini Kita pilih pada my head ya Disini pada gambar Ditinkan saja Maka kita pilih pada pojok Kiri ya Nah disini saya sudah menyediakan sebuah gambar artis ya disini Kita pilih gambarnya sesuai wajah saja ya teman-teman Nah jika sudah kita pilih tanda panah lagi Di atas pojok kanan Nah jika fotonya seorang perempuan Maka kita pilih wanita ya Jika pria kita pilih di sebelahnya pria Kita pilih wanita Nah inilah hasilnya Jadi disini kita edit terlebih dahulu Ya kita merapikannya Oke dimana jika merasa sudah bagus ya menurut teman-teman ya Ini tergantung kesinnya sendiri ya bisa dibilang Jadi jika sudah merasakan sudah bagus ya Disini pada akhir ini untuk memperhitam rambut ya Oke misalnya seperti ini oke Oke jika sudah kita pilih lagi tahap selanjutnya ya Itu tanda panah di pojok kanan atas ya Kita pilih lagi menyimpannya Nah jika sudah kita dengar pilih saja di stiker-stiker yang menurut kita itu bagus Misalnya seperti ini Disini adalah gambar yang tadi ya Yang saya sediakan tadi Oke jadi bagi teman-teman disini telahkan teman-teman memakai foto sendiri Kalau disini saya memakai foto artis ya Saya tidak berani memakai foto sendiri karena foto saya jelek Oke teman-teman Inilah tutorial singkat dari saya Semoga bermanfaat untuk teman-teman Oh ya saya lupa memberikan cara save-nya Ya misalnya teman-teman memilih foto yang ini ya Jadi untuk save-nya teman-teman pilih saja simpan ke galeri yang ada di pojok kiri disini Di pojok kiri bawah ya Tinggal kita pilih save ke galeri Maka kita mari kita lihat di galeri Oke teman-teman ini sudah ter-save ya videonya Eh maksud saya bukan video ya Yaitu gambar stikernya Jadi disini kita langsung bisa mengirim ke whatsapp ya Atau ke media sosial lain ya teman-teman Kalau cara mengirim ke whatsapp ya tentu teman-teman sudah tahu ya teman-teman Oke teman-teman Semoga bermanfaat tutorial atau trik singkat dari saya Salam sukses dari Joen Oke saya akhiri Assalamualaikum Terima kasih telah menonton